Dan arus balik juga masih terpantau di stasiun Senen Jakarta. Untuk mengetahui kondisi tergini arus balik di sana, sudah ada rekan kami, Louis Ayu, yang akan melaporkan secara langsung. Ya, selamat pagi Louis. Bagaimana pantauan arus balik pagi ini di stasiun Pasar Senen? Ya, baik Fandi, Stefani, dan juga pemirsa, memang sepekan lebih. Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu dan memang libur lebaran cuti bersama juga telah usai. Dan memang prediksi puncak arus balik juga telah berlalu beberapa waktu lalu. Namun kondisi dan situasi dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat saat ini masih terus diramaikan. Tak hanya oleh para penumpang atau para pemudik yang kembali lagi ke Ibu Kota untuk melakukan aktivitas di Ibu Kota Jakarta ini, melainkan masih banyak masyarakat yang akan atau yang baru akan melakukan perjalanan pulang kampung ke sejumlah wilayah. Dan memang dari data yang kami dapatkan dari H1 Lebaran kemarin sampai dengan saat ini setiap harinya dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini sebanyak lebih dari 20 ribu penumpang, baik itu yang datang dari berbagai kota maupun yang maupun yang baru akan berangkat. Dan memang rata-rata didominasi atau masih banyak difavoritkan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan memang untuk prediksi arus balik ini sendiri juga masih akan terus terjadi sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 mendatang. Dan memang dari PT KAI ini sendiri setiap harinya juga menyiapkan sebanyak 26-28 perjalanan kereta api leguler dan persiapan atau melakukan penambahan sebanyak 8 perjalanan kereta api tambahan. Dan selain itu juga posko keamanan, posko kesehatan juga masih didirikan sampai dengan saat ini guna mengantisipasi dari arus balik saat ini. Demikian Stefani dan juga Fandi. Baik, terima kasih Louis Sayu yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat.